1. Perlombaan sampan tradisional dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Direkturat Kepolisian Kerairan dan Udara yang ke-69 tahun di Pelabuhan Tanjung Riau, Sekupang Batam, Sekulauan Riau, berlangsung meriah. Riuh rendah suara penonton membuat suasana semakin ramai. Saat memberi semangat para peserta pacu sampan yang bersaing menjadi yang tercepat berselancar di atas air. Perlombaan sampan tradisional terbagi menjadi dua kategori, yakni sampan ting-ting dan sampan campang, dengan memperebutkan piala bergilir folda kepri dan uang tunai. Para peserta yang kebanyakan berasal dari bapak-bapak dan ibu-ibu nelayan tempatan terlihat semangat dan antusias memacu sampan. Sesekali perlombaan mengundang gelak tawa, begitu sampan yang didayung justru bertabrakan dengan sampan peserta lainnya. Perlombaan sampan ke-ting-ting memang sudah ada sejak dulu. Selain menjadi sarana warga pesisir, namun transportasi tersebut hampir ditinggalkan karena masyarakat mulai beralih ke perahu mesin melalui hut pola air ini. Kegiatan ini adalah perlombaan sampan ting-ting dan campang sampan. Ini adalah sebuah ciri khas dari masyarakat pesisir, karena mereka sehari-hariannya menggunakan fasilitas transportasi laut, campan dan ting-ting ini untuk mencari hasil laut. Mereka beraktifitas dengan menggunakan fasilitas sampan ini. Dan hari ini perlombaan dilaksanakan bukan hanya dari bapak-bapak ataupun pemuda-pemuda dari kampung Tanjung Riau saja, tapi dari beberapa daerah pesisir pulau-pulau yang terdekat di sini, diantaranya dari pulau-pulau yang berada di belakang Padang dan sekitarnya. Perlombaan menjadi ciri khas sebuah budaya ini diharapkan dapat menjunjung tinggi kearifan lokal, sehingga perlu dilestarikan dan dimasukkan ke dalam event wisata bahari Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.